hai 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 tes 123 tes 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 and recheck check and recheck ha ha ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang semuanya Alhamdulillah kita bisa buka kurang sini Siti pas set enggak ya apa ke bawah Siti Siti Oke Siti mantap keren oke suaranya sudah bisa diterima dengan jelas atau belum kasih respon aman ya suaranya ya aman oke suaranya aman saya malam ini live sama Avan ya bersama Mas Arli saya live untuk membongkar rahasianya dia ya rahasia saya tapi yang kasih juga Mas Arli loh sebenarnya rasanya Mas Arli ini rahasianya Mas Avan ya sama teman-teman yang dalam beberapa bulan kemarin sudah dijalankan mungkin anda tahu ya kemarin beberapa sudah bergabung juga di Scraper Indonesia teman-teman kemarin juga sudah sudah eh belajar tentang marketplace ya eh malam hari ini saya enggak akan bicara marketplace saya janji Oke kita nggak akan bicara marketplace ya kita nggak akan bicara marketplace tapi saya mau bicara tentang kursusannya Mas Avan ya kursus buka-bukaan ini saya bilang kursus ya kursusan gitu biar-biar gampang bahasanya kalau kalau kita ngomong kelas online lah apa kan nanti yang 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 dari iya dari desa nanti bingung ya kursus paham semua ya kursus kelas online itu iya buka kursus oke ya buka kursus dapetnya 500 juta oke itu lebih sebetulnya cuma kita bulatkan aja ya setengah M gitu ya setengah miliar wow kepake apa kepake umroh juga Alhamdulillah kepake umroh kepake macem-macem ini mau bang rumah juga kan abis ini kan insya Allah ya mohon doanya Mas Avan ini ya dicari jomblo berpenghasilan tinggi jomblo berkualitas jomblo yang berkualitas kalau ini temen-temen di fanpage saya udah ngerti nih ya jomblo berkualitas kalau yang belum kenal halo saya jomblo berkualitas ya gitu kalau saya nggak jomblo oke udah ada yang punya udah ada yang punya oke ini saya malam hari ini mau bicara saya mengundang Mas Avan ke rumah untuk membawakan materi kursuson ya tentang bagaimana beliau ini bisa punya kelas online atau bahasa singkatnya kursusan kursusan ya buka kursus kursus bukan kursus main-main ini ya kursusnya nggak pake tempat ya nggak ada tempat nggak nyewa-nyewa tempat nggak beli kursi nggak beli meja kursusnya itu online ya lewat grup whatsapp grup whatsapp facebook ya facebook grup whatsapp cuman lewat online saja tapi bisa menghasilkan 500 juta sedangkan kursusan yang nyewa tempat saja belum tentu ya malah-malah dapet ini aja susah banget nah itu utangnya banyak mungkin kredit tempat malah karena tempatnya kalau nggak sewa dia kredit oke wah kacau ya nah sebelum saya bongkar rahasianya yuk di semua fanpage ini ya di fanpage nya Mas Avan, fanpage saya semuanya klik love klik love dan klik bagikan dulu share, share ya share yang banyak ya share yang banyak supaya malam ini saya nggak sia-sia ini momen yang jarang-jarang kita bisa live berdua dan tombol share itu diciptakan untuk dipencet oke jangan dianggurin, dipencet oke dipencet semuanya oke malam ini mudah-mudahan seru ya amin karena ini saya akan bongkar-bongkaran ya bongkar-bongkaran step-stepnya kemarin gimana kok bisa kok bisa kursusannya kok melejit gitu ya iya barusan kita tentukan kan arahnya kemarin kita tentukan namanya disini perjuangan ini Scraper Indonesia itu sebenarnya yang ngasih nama Mas Arlio dengan spontanitasnya ya Scraper Indonesia oke siap langsung gitu ya itu langsung langsung melejit ya sebulan langsung ada berapa itu seratusan ya pertama pertama itu berapa itu pertama yang dapat angkatan pertama itu sekitar 70 70 langsung dapat 70 bayarnya bukan 200 ribu 3 juta 3 juta ya 3 juta teman-teman semuanya tapi worth it ilmunya loh ya insya Allah ilmunya worth it jadi ilmunya kalau diterapkan menghasilkan lebih daripada itu ya oke sekarang sekarang yang akan saya bahas ini berkaitan dengan materi personal branding ini ini ada satu pembicara yang besok tanggal 27 28 Oktober saya Mas Afan sama Dika Dika ini diet mentoring 3 orang 3 orang pembicaranya ya nanti kita akan bimbing anda tidak hanya dikasih tau caranya waduh sinyal aku mudah-mudahan no problem mudah-mudahan sabar ditunggu sebentar sayo sabar yoh sabar yoh sabar yoh sinyalnya terganggu HPnya Afan lebih bagus dari HP oh iya iya lah HP kucina lanjutkan yes macet dikit gak apa-apa tapi masih masih keren masih tinggi masih tinggi oke masih tinggi viewernya it's okay ya ini bukan masalah HPnya tapi masalah followernya banyak mana gitu oh iya iya lah Mas Arli udah berapa tahun ya gak iya lah tapi ngomong-ngomong ini mas kemaren ada banyak yang ngobrol kan ini mas Afan kok apa namanya kan saya buka fanpad itu kan mulai Desember 2017 yes nah Januari 2018 itu kan dalam waktu sebulan kurang lebihnya kok sebulan langsung naik gitu loh pada bertanya-tanya gitu loh ya padahal di luar sana seorang digital marketer untuk menaikkan reputasinya menaikkan followers dan lain sebagainya itu butuh waktu yang berbulan-bulan gitu loh nah ini ada yang bertahun-tahun ya dibongkar gak nih bongkar sekalian bongkar aja ya bongkar gak ya ayo kalau mau dibongkar silahkan bongkar bongkar ayo ayo komen bongkar komen bongkar komen bongkar nanti saya ajarin caranya gimana caranya bisa menaikkan follower begitu cepat ya begitu cepat di fanpage ya untuk fanpage Facebook ini terutama karena Facebook punya fasilitas yang cukup keren ya yang jarang orang tahu juga gitu sebetulnya tahu mungkin ya tapi gak dipraktekin aja mungkin ya atau gak berani praktek gak berani praktek banyak yang gak berani praktek ya cuman tahu-tahu aja oh gitu oh gitu bongkar bongkar eh yang lain bongkar bongkar silahkan ketik dulu bongkar bongkar tak bongkar rahasianya kalau gak ada yang ngetik gak usah gak jadi kita ngomong yang 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 ringan-ringan ya bahas dia nikahnya kapan itu aja selain tahun depan ya tahun depan setelah rumah saya jadi banyak banyak ini yang yang bongkar 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 salah satunya yang akan kita bahas pada malam hari ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang pengen apa menjual ini kalau aku ngomong menjual kok kayak gak etis gitu bukan menjual ya apa ya kan gak enak ya gini kalau sebuah universitas ya kemudian ngasih tarif sama mahasiswanya untuk masuk itu menjual ilmu gak kira-kira ya atau misalnya lembaga kursus lembaga kursus terus kalau masuk ya kalau masuk terus bayarnya misalnya paket misalnya satu semester tiga juta gitu misalnya ya paket satu semester tiga juta atau satu tahun tiga juta misalnya itu menjual ilmu gak kira-kira gitu saya gak tahu karena kalau saya ngomong menjual ilmu kok dikira aku matri banget gitu oke tapi kok semalam saya sempat live semalam saya sempat live dan saya sempat ngobrol sempat saya apa sampaikan ya kalau ilmu itu sebetulnya ya 80% itu digratiskan 80% itu digratiskan dan 20% itu dijual oke dijual itu maksudnya dibimbing bukan dibimbing mungkin kalau orang tahu ilmunya aja tanpa pendampingan mungkin beda ya tanpa pendampingan mungkin berbeda kadang-kadang itu orang sudah lihat live streaming gini sudah ikut kelas onlinenya terus pengennya ketemu gitu ya jadi beda atau misalnya kalau belum belum apa namanya cuma lihat materi pengennya dibimbing lewat whatsapp gitu satu-satu gitu ya seperti itu dan sebetulnya itu yang yang perlu biaya itu yang perlu biaya itu yang perlu biaya kalau sekedar ilmu ya kita bongkar aja disini gimana cara menaikkan fanpage ya malam ini saya bongkar wah gokil nih teman-teman yang pengen apa namanya menaikkan fanpage bikin fanpage atau katanya Mas Ali juga pengen bongkar juga nanti apa jadi kan banyak mungkin teman-teman kan banyak yang jadi pengen jadi youtuber dan lain sebagainya youtuber oke subscribe buat saya belum banyak itu ya tapi dapet duit hampir berapa 1 miliar lebih ya kurang lebih ya ya kira 4-5 bulan ini sekitar 1 M 4 alhamdulillah keren banget alhamdulillah bisa jadi mobil baru jadi properti kan alhamdulillah keren semua dari Allah gini jadi kita gak cuman ngiming-ngiming ya kasihan nanti kalo diming-ngiming tuh udah di-share loh ya sarannya udah di-share ya oke klik tombol share dulu udah di-share yuk kita bahas satu persatu jadi awalnya awalnya awal mulanya Mas Avan kesini cerita awalnya gini teman-teman sebelum saya membuka membangun personal branding lah ya bahasanya ya membangun personal branding atau memulainya dengan online saya itu sudah memulainya beberapa bulan setengah tahun lah kurang lebih ya setengah tahun sebelumnya itu saya muter bikin workshop muter di setiap kota nah itu ya di Medan di macem-macem tempat di Lampung dan Makassar dan lain sebagainya habis berapa itu? itu sebulan operasionalnya 100 juta kurang lebih teman-teman karena satu bulan itu saya bisa keliling ke 4 kota besar gitu 4 kota besar itu keliling nah hasilnya ada gak sih? ada sebetulnya duit perusahaan lah tapi untung gak ngutang gitu aja ngutang ya 100 juta dibuang oke ya itu buat personal pesawat nyawa tempat promosi kalau promosinya waktu itu ya online tapi gak begitu yang pakai teknik ya hanya share-share saja dan pakai koran dan lain sebagainya terus saya punya relasi koran? iya, pakai koran juga terus saya punya relasi di kota itu nah saya minta bantuan relasi saya di kota tersebut untuk menyebarkan informasi sekarang ini mau mau jualan apa ngiklankan orang hilang oke pakai koran saya tuh seumur-umur gak pernah ngiklan pakai koran nah dulu kalau zaman dulu keren mas berapa tahun ya 2012 saya pakai koran masih bagus cuma kok hasil ini kok yang datang 10 orang gitu ya yang datang 10 orang 16 orang iya serius pakai koran itu beberapa aku iklan tapi murah ya iklan koran paling berapa ratus ribu iklan baris itu loh teman-teman iklan baris itu cuma beberapa hari ya saya pasang beberapa hari nah sampai akhirnya sampai saya dititik kok operasionalnya 100 juta hasilnya ya kurang lebih hampir sama gitu loh unda-undi akhirnya kan gak dapat untung sama dengan ya kayak kerja bakti kan otomatis kayak kerja bakti orang-orang kita kan juga pengen dapat penghasilan ya kan otomatis yang nyari hasil dan lain sebagainya tapi kok udah berapa bulan gitu terus kok gak ada gak ada perkembangan kayak gitu kan gak ada perkembangan akhirnya saya mikir wah strateginya gimana lagi nih dan lain sebagainya luring wah mas arli kurnia nih kayak gitu kan kemudian terkenal ya kenal dari 2012 atau 2013 mas ya ya kenal yang dari relasi saya yang main di online personal branding dan lain sebagainya cuma mas arli ya kan akhirnya saya main ke rumah mas ada di rumah gak pengen ngobrol ya kan dateng aja ya dateng akhirnya saya curhat mas saya punya bisnis kayak gini kayak gini kayak gini kok gak berkembang ya dan lain sebagainya nah disitulah tercetus ide nging tercetus ide atau wah luar biasa jadi dulu saya duduk disini ya tau apaan duduknya di kursi itu ya disitu saya yang sama Irham sama mas Irham berdua gitu gimana nih mas baiknya gitu iya terus saya tanya tak tanya lo yang buat jual apaan jualan software saya gitu jualan software software apa ya intinya untuk nyekrep dari Bukalapak ke Tokopedia semacam itulah gitu betul betul terus saya bilang saya tanya tanya seik seik ini tak kaji dulu ya tak kaji dulu halal haramnya gitu ya mas Arim beberapa hari itu ya saya tak kaji dulu kalau itu jelas halal ya saya masuk saya ikut ya pokoknya amin oke ya saya ikut tapi kalau karena saya tertarik itu saya sudah tertarik dulu sama softwarenya saya lihat itu duit gede sebetulnya ya terus apa akhirnya saya saya pikir-pikir se hampir seminggu ya empat harian mungkin ya terus saya kaji saya lihat referensi dari beberapa ulama tentang dropship oke karena itu kan hukumnya bagaimana ternyata ternyata kalau dari marketplace ke marketplace itu itu belum terjadi transaksi dan itu boleh gak ada masalah nah akhirnya saya putuskan oke mas kita remukan lagi iya remukan gede remukan itu rembukan lagi tau rembukan ya yang luar jama gak tau rembukan ya rembukan itu musyawarah ya sila keempat oke musyawarah wajah sila sila keempat dia ini kalau dia kalau kesini langsung ketawa padahal dirumah galau dia biasa jomblo kan sering galau harus nikah ya kali ini santai ya oke pakai topi tak balik gini lah biar 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 karena dia masih muda kalau saya pakai kemeja gitu nanti saya kelihatan tua banget iya kalau gini kan masih seumuran ya kan masih enak nah terus kemarin kalau ini mas mungkin temen-temen ya sebenernya dari dropship itu saya dapat hasil berapa sih kok masih buka kelas gitu ya sebenernya dari dropship itu saya udah lumayan waktu itu profit karena saya ngerjain sendiri itu puluhan juta masuk ya kan puluhan juta setiap bulan ya kan tapi kan namanya kita juga ee kenapa bikin kelas dan lain sebagainya kan kalian punya target yang besar kan punya target yang besar dan lain sebagainya sehingga sah-sah saja dong kita menjual apa yang kita kuasai yang penting itu tidak merugikan orang lain kita jual dalam bentuk jasa itu gak masalah jadi kalau temen-temen nanti sekiranya wah punya sesuatu nih yang ee seperti serupa ini ya terus pengen menjual lagi gak masalah ya sah-sah saja mas ya itu menurut masalah gimana? gak apa-apa gak apa-apa ya gak ada problem oke oke sip terus lanjut nih oke langkah selanjutnya kita terusin ceritanya ini kan biar ceritanya enak ya ini ada yang tanya dulu emang kenapa kalau tua oh saya gak bisa tua saya selalu muda selalu jadi menolak tua ya menolak tua jangan panggil saya pak panggil mas mas early ya panggil dia aja saya seneng kok gitu ya oke jadi gini ceritanya dia sama Irham datang terus ee apa ya itulah kita kita lihat lagi bagaimana ee akhirnya saya kaji lagi ulang teknik pemasarannya ya tadi baru tahu kalau kemarin pakai koran juga iya kalau tahunya waktu itu wah saya ketawa ke pingkel-pingkel hahaha ada koran loh serius wah kacau ya marketer model apa itu ee apa ya produknya digital pemasarannya kok offline gitu lah tapi gak kepikiran juga pakai koran itu saya tuh heran gak gak habis pikir ini nyambungnya dimana gitu ya tapi gak apa-apa itu kan sebuah pelajaran artinya ini pelajaran bagus untuk anda hikmahnya adalah ya hikmahnya adalah yang penting action ya penting action saya nanti ketemu jalannya hahaha salah gak apa-apa nah oke kemudian setelah itu saya pikir mas ini bagusnya dipromosikan dengan model yang lebih baik gitu karena saya mempelajari pemasaran udah bertahun-tahun dan ee apa saya melihat pemasaran yang cukup bagus itu saya menganut konsepnya ee community based marketing gitu wah apa itu wah bahasannya bahasannya aku tau-tau yang tako mas kurat-kuratannya biar community based ya community based ya ada yang tanya biar caranya sukses mas bermimpilah yang besar eh malam banget tuh enggak enggak ojo ngimpi ya jangan bermimpi sukses jalankan saja prosesnya oke sampai mana community based apa community based jadi kalau gini loh basicnya gini sebuah bisnis itu ada tiga ya ada tiga paling yang pertama B2B bisnis to bisnis jadi misalnya saya pabrik saya jual ke grocery nah grocery itu masih menjual lagi ke retailer nah itu namanya dari pabrik ke grocery itu B2B bisnis to bisnis bisnis to bisnis oke bisnis to bisnis konsumennya ya grocery ini oke itu B2B ini biar-biar paham yang kedua yang kedua adalah B2C dari retail ke konsumen itu adalah B2C jadi retail itu ada sebuah bisnis misalnya minimarket ya dijual ke konsumen langsung itu adalah B2C ya kayak Alfamart dan sebagainya gitu ya nah itu butuh iklan ya butuh macem-macem ya seperti itu kalau B2B tidak terlalu butuh iklan B2C itu selalu butuh iklan yang besar sekali oke nah ada pemasaran yang ya memang B2C sebetulnya tetapi apa ya dia dibantu dengan konsep yang ketiga yaitu C2C customer to customer customer to customer nah maksudnya apa gini loh yang mempromosikan itu sebetulnya tidak tidak hanya si pemilik bisnis nah itu konsepnya ya konsepnya adalah yang mempromosikan tidak hanya pemilik bisnis makanya kita bikin community contoh ada tidak yang pakai konsep ini ada Harley Davidson siapa pernah lihat iklannya Harley Davidson Harley Davidson meskipun yang menjual itu tetap dealer Harley ya tetapi yang memasarkan itu pengguna Harley oke 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 mereka turing suaranya gede-gede aduh macet tadi macet lagi udah normal lagi mudah-mudahan tidak putus ini oke saya putus dua kali ya nah putus nyambung putus nyambung ini ya gak apa-apa sinyalnya oke sinyalnya nah kemudian ya B2C ini Harley Davidson konsepnya seperti itu dia community ya base community biasanya motor juga gitu ninja juga sama Fortuner juga juga mulai menggunakan pakai community ya Pajero Sport juga sama ada community nya dan itu saling mempromosikan artinya produk itu dipasarkan juga oleh penggunanya nah itulah yang saya adopsi ke dalam wadah scraper Indonesia komunitas community betapa solidnya community tersebut betapa community tersebut bisa saling menguatkan satu sama lain akhirnya kita bikin grupnya dan kemudian kita bikin scraper Indonesianya terus kemudian bikin acara perdana waktu itu di Solo di Solo ya bikin acara perdana di Solo dan kita mulai itu dan dari situ ya dari situ orang saling membutuhkan orang saling saling mengisi ya kemudian orang saling saling berbagi ya satu sama lain tukar informasi ya dan saling menguatkan satu punya testimoni akan membuat testimoni yang lain ya bikin semangat yang lainnya satunya berhasil dapat uang lagi yang satunya juga semangat lagi ikut bekerja keras lagi dapat uang dan saling berlomba-lomba untuk hal yang positif nah itu adalah tujuannya community community based marketing jadi itu yang kita setting dari awal sehingga apa meskipun diiklankan juga tetapi iklan itu tidak murni untuk menjual ya membangun komunitas jadi iklan untuk membangun komunitas sehingga menjual itu akan terjadi dengan sendirinya nah itu konsepnya siap siap karena selama ini juga facebook itu dimanfaatkan untuk iklannya ya itu hanya untuk menjual hanya untuk menjual nah itu kalau saya pribadi kurang serg sebenarnya ya ya betul kurang serg langsung menjual itu kurang serg tapi kalau membangun komunitas yang boncos teman-teman boncos pada jualan lewat facebook loh ngiklan gede-gedean terus boncos tahu boncos boncos itu sudah keluar duit tapi barangnya gak laku gak closing ya gak closing ya banyak sekali yang boncos kenapa? karena tidak menggunakan community based marketing nah kali ini saya akan bicara tentang community based marketing yang bisa menghasilkan omset yang cukup dahsyat ya untuk kursusan yang dibikin sama Avan dan kawan-kawan dalam wadah scraper Indonesia dalam bentuk community sebetulnya itu kursus itu tempat kursus marketplace ya betul ya itu sebetulnya intinya adalah tempat kursus marketplace tetapi dibangun dengan community sehingga bisa saling membangun saling lebih positif daripada sekedar menjual saja betul sekali oke ya itulah jadi jadi intinya yang pertama itu gimana caranya di media sosial ya terutama kalau saya pribadi di facebook ya itu bagaimana membangun komunitas karena jujur saja gini kalau saya gak membangun komunitas kalau saya langsung jualan ya langsung jualan mungkin oh buka pelatihan marketplace gitu ya itu kira-kira ya kalau gak kenal ya kalau gak kenal itu ya kemungkinan lakunya dikit banget gitu loh karena ya saya pribadi memposisikan sebagai orang awal nih ketika dapat penjual ada iklan gitu ya menjual sesuatu yang sifatnya jasa kalau saya gak kenal orangnya saya gak tahu apa namanya tracknya seperti apa ya kurang lebih pasti saya agak langsung ah cuek gitu loh tapi kalau udah kenal itu beda banget gitu makanya membangun komunitas kan selain membangun komunitas yang diceritain mas tadi juga kita juga bisa apa namanya mas ya membawar dengan komunitas itu nah kayak gitu sehingga nanti kalau kita pas mau menjual sesuatu di komunitas kita itu udah terbentuk udah trustnya udah ada kayak gitu betul sekali nah itu ini juga bisa ditiru buat teman-teman yang lain ya bisa makanya ini kita live streaming untuk memperkenalkan ya bagi teman-teman nanti yang punya skill khusus misalnya anda montir ya montir atau anda pengacara dokter atau anda guru guru juga bisa terserah pokoknya anda punya skill khusus ya dan ingin membentuk membentuk ingin ngajarin orang ya lewat online dengan community based marketing bersama saya Avan sama Mas Dika nanti ada satu lagi yang dia berhasil dalam bidang melangsingkan berat badan nah itu keren sekali nanti Kamis baru-baru nyampe Solo orangnya masih di Bandung lagi di Bandung ya nanti saya ajak juga untuk nanti di Jakarta kita hadir bertiga ya ini ini fenomenal sekali keren nih ini fenomenal sekali dan ini bukan untuk mencari uang jutaan rupiah tidak ini bukan untuk mencari uang puluhan juta tidak ini untuk mencari uang ratusan juta ratusan juta ini temen-temen yang pengen dapat ratusan juta dapat duit cepat nah konsepnya ini insya Allah sangat keren banget jadi yang saya bagikan ya sama temen-temen bukan saya bagikan saya bimbing ya yang saya bimbing ya kita bertiga akan membimbing dalam suatu wadah nanti di Jakarta tanggal 27 dan 28 Oktober ya Oktober ya Oktober nah sebelum acara berlangsung ini saya bagikan gratisnya ya saya bagikan gratisnya ya mas Arli gratisnya bermanfaat sangat-sangat bermanfaat saya kalau bagi gratisan itu daging maksimal sekalian ya mas bukan gajih bukan tetelan bukan jeruan bukan tapi daging dagingnya langsung ya khas dalam keren banget daging bagaimana caranya ya bagaimana caranya fanpage baru bisa melejit mencapai puluhan ribu follower dalam waktu kurang dari satu bulan oke itu yang akan saya bagikan malam hari ini syaratnya klik love dulu klik love dulu klik bagikan 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 sebanyak mungkin wuhh share sebanyak mungkin yuk share dulu oke ya ampelah juga enak mas Arli ampelah juga enak ampelah buat sampean aja kolesterol pak kolesterol oke baik gimana sih caranya sebetulnya bisa membuat community ini saya bicara lebih spesifik di facebook ya nanti kalau di event ya di personal branding angkatan kedua nanti di Jakarta saya akan bagikan untuk facebook instagram dan youtube wah gitu karena saya menguasai semuanya insyaallah ini saya bagikan yang facebook dulu ya faktanya gak cukup kalau semuanya oke facebook ini kita ngobrol facebook yuk yang facebook ya caranya adalah ya sederhana sekali kalau saya punya banyak cara untuk meramaikan facebook banyak sekali caranya ya mungkin temen-temen galau nih mas Arli aku aja pakai akun biasa bukan fanpage itu setengah mati gak ada orang yang yang invite ya gak ada yang invite ya pasang status aja gak ada yang lihat boro-boro like gitu ya anda bisa lihat ini love nya berapa itu ada caranya itu ada caranya itu ada caranya mantap ya itu ada caranya dan saya rasa apa satu-satunya coach yang ngajarkan cuma saya ini wah insyaallah cuma saya ya gitu keren ayo dengan cara menjadi seorang live streamer oke live streamer live streamer jadi banyakin kuantitas live nya ya yes anda tahu saya bisa waktu kalau saya longgar ya sehari saya bisa live dua kali tiga kali oke kalau saya masih sehari sekali sehari sekali temen-temen ya satu hari sekali seringnya ya nah ini loh jadi untuk apa caranya sederhana sekali live streaming mau kasih bocoran live streaming itu mantepnya seperti apa temen-temen loh mas aku ya sudah live loh mas tapi gak ada yang lihat gitu yang lihat paling dua tiga gitu ya nah yang lihat paling dua tiga anda tahu gak rahasianya live streaming itu rahasianya minimal setengah jam 30 menit minimal oke jadi kalau anda live streaming baru 5 menit 10 menit udah galau udah galau harus diolor lagi ya diolor lagi oke terserah gimana caranya anda puterin lagu dangdut juga boleh hahaha joket-joket oke kalau waktu itu saya pernah ya live waktu temen-temen mungkin tahu ya temen-temen tahu yang di fanpage saya saya sering live dan saya waktu itu kan awam banget mas live ya awam banget artinya bingung kadang bingung live apa lagi gitu loh ya kan kalau ini di acara kalau ini di acara tapi intinya gini intinya gini caranya kita intinya setiap hari live streaming oke banyak-banyakin ya banyak-banyakin mas Arli apa yang harus saya live streaming ini yang mas Avan bingung di awal-awal saya bocorin dikit aja bingung live apa lagi nanti kalau anda mau ikut acaranya di deskripsi video ini sudah ada group waiting list silahkan klik silahkan klik anda masuk group waiting list tetapi saya kasih clue dulu saya kasih clue dulu pasti anda tanya dulu mas Arli berapa sih harga tiket personal branding di Jakarta besok saya umumkan sekalian personal branding ya kemarin saya sudah sedikit singgung ya kisarannya antara 3 sampai 5 juta tetapi tidak diatas 5 juta oke 3 sampai 5 juta ya antara 3 sampai 5 juta tapi sudah saya ketemukan angka pastinya ya angka pastinya bukan 4 juta dibawahnya lagi yaitu 3,8 juta rupiah sudah termasuk nginep Hotel Bintang 4 ya tepatnya di Des Hotel & Suite di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng disitu ya itu tempatnya nanti informasinya akan dibagikan di grup ya pendaftaran ini khusus berlaku cuma untuk 50 orang 50 orang nanti kita dibimbing sama mas Arli saya dan mas Ndika ya untuk untuk apa mas bimbingnya satu ya bagi anda yang punya skill khusus ya kalau aku gak punya skill khusus mas oke gak apa-apa yang kedua punya hobi hobi oke ya menjadikan hobi menjadi uang itu gimana itu hobi yang ketiga punya cerita oke cerita cerita khusus ini cerita saya semua ini contohnya nih ini cerita saya semua rumah lunas gimana saya bangun rumah ini pakai modal duit 80 juta pasti gumun anda gitu saya ajang gumun kok bisa gitu ya nah dari ini dapat duit berapa mas? dari cerita ini 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 gak banyak ini sekitar mungkin 80-90 juta gak sampai 100 bayangin aja untuk rumah lunas ya sampai hari ini ini udah 2 tahun lebih saya jual ini 80 juta catat dulu 80 juta ini kalau ini gak sebanyak itu ini di bawahnya di bawahnya facebook personal selling yang paling gede ini ini adalah panduan hidup mapan tanpa hutang riba tanpa hutang riba ini sudah 3 tahun yang lalu saya jual berupa e-book tadinya 30 hari bebas hutang dan sudah menghasilkan 1,6 miliar rupiah 3 tahun dari cerita tok loh itu ya dari cerita dari cerita jadi ceritanya saya dulu pernah bebas hutang 30 hari saya kejar bagaimana caranya bisa bebas hutang terus saya rangkum di tahun 2015 saya nulis dan tulisan itu kemudian saya jual dan biaya hasil penjualannya ya sebagian kita kita bagikan untuk keren apa namanya untuk bikin seminar gratis oh iya saya bikin seminar gratis itu sudah 20 seminar lebih dan saya habis ratusan juta rupiah untuk bikin seminar itu membagikan ilmu kepada masyarakat yang yang tidak mampu pengen ketemu saya langsung pada saat itu ya dan sampai makasar sampai ke Jakarta beberapa kali Surabaya dan banyak kota gitu ya ini dari sini dari cerita ya itu biayanya saya ambilkan dari sini jadi bukan aku bikin seminar untuk menjual sesuatu no bukan itu ya kurang cepat lah gitu kurang cepat kalau lebih cepat itu jualannya di Facebook hasilnya untuk bikin seminar gratis menurungi uang gitu nah gitu ya karena ini ini khusus kenapa kok gratis mas? karena ini adalah orang-orang yang pengen lunas hutang oke ya jadi ini orang yang sedang terbebani yang di sini jadi saya waktu itu bikin seminarnya gratis dan sudah 20 seminar lebih nah kalau personal branding ini untuk menghasilkan ratusan juta yocok yocok gratis jangan soalnya feedbacknya itu ratusan juta loh wani piro oke feedbacknya ratusan juta ya itu dari cerita saja luar biasa thank you mas Arni sudah beli semua DVD nya terima kasih semoga bermanfaat untuk anda sekeluarga amin 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 ya ini saya lanjut ya saya lanjut ya ini masih ada ilmunya masih ada ilmunya tadi dari cerita aja ya tadi dari cerita doang cerita saya 30 hari bebas hutang oke kemudian rumah lunas saya bikin rumah kemudian saya langkah-langkahnya mindset saya bagaimana cara saya milih tanahnya supaya mepet harganya terus kemudian uangnya itu bagaimana supaya cukup dan supaya bisa ini ini rumah harganya lebih dari 1M ini ini tetapi modalnya hanya 80 juta rupiah percoyok kanapmu percoyok kanapmu percoyok kanapmu oke ya berarti yang pertama tadi kan bagi teman-teman yang punya skill ya atau punya keahlian khusus punya hobi jadikan duit punya cerita nah setelah itu teman-teman yang pengen jadi youtubers ya youtubers ya jadi teman-teman yang pengen jadi youtubers karena youtubers itu ternyata yang saya pelajari dari mas arli saya sendiri pun lagi usaha juga untuk membuat youtube ya membuat channel youtube mas arli itu dari adsense dapet sebulan kurang lebih minimal berapa mas dari adsense nya doang sedikit kok cuman 4-5 lah rata-rata 4-5 juta itu dari adsense nya ya kalau dari sebentar terputus terputus untuk kesekian kalinya mudah-mudahan nyambung lagi jadi waduh ini memang sabar 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 ya duh kok gini waduh error bentar sebentar sabar sabar oke sabar sabar kayak suruh-suruh ini error bismillahirrahmanirrahim ok oke sabar ya ini wadah migrasi kesini kayaknya mas wadah migrasi kesini ini waduh bahaya ini wadah migrasi kesini yuk lanjut alhamdulillah bisa lagi aduh oke belinya vcd nya waduh vcd nya malah di kano berapa dari adsense dari adsense saya dapet enggak banyak cuman 4 juta ya misalnya antara 4 juta sampai 5 juta tapi efeknya itu bukan hanya adsense tapi lebih dari orang kenal kita ya orang akrab sama kita terus sama kita jadi selain di adsense yaitu semua produk saya dibeli nah itu loh personal brandingnya itu dapat itu jadi anda bayangkan saya bikin pelatihan saya bikin kemarin saya usaha sabun ya saya usaha penghemat BBM itu orang berbondong-bondong menjadi agen keren tanpa diiklankan nah itulah efek yang luar biasa dari YouTube gitu dan efeknya juga banyak orang yang pengen ketemu akhirnya ya akhirnya setiap kami saya buka di sini konsultasi gratis gitu saya sudah enggak bikin seminar lagi untuk bebas utang tapi saya terus live streaming dan yang belum apa belum paham nggak mantap mau ketemu boleh ketemu di rumah di rumah ya waktunya adalah hari Kamis malam tuh wasserli sampai sekarang aja mewakafkan dirinya setiap malam Jumat membuka konsultasi gratis jadi teman-teman silahkan yang mau konsultasi gratis khusus bebas utang khusus bebas utang ya malam Jumat Mas ya malam Jumat sini keren nah gitu Pak aku cerita dikit nih waktu awal-awal dulu saya berpikir kan waktu itu kan saya membuka fanpage caranya Masari ya saya buka komunitas kita membangun komunitas caranya seperti apa caranya yang iklan karena sewaktu itu akan membangun traffic dengan iklan di Facebook ya Nah dengan iklan waktu itu saya lebih nekat ya sebenarnya Mas ya Masari nyaranin sekian nah tapi saya lebih tinggi Wah saya mantap lebih tinggi Kenapa karena pikiran saya kayak gini temen-temen kalau nanti ini jualan saya berhasil otomatis yang pertama saya dapet uang tapi kalau misalkan pepet-pepetnya nggak berhasil saya dapet followers saya dapet followers dapet komunitas dan komunitas dan followers itu harganya itu sebenarnya lebih dari uang loh kalau kita bener-bener bisa ngopeni ya bener nggak Mas Erli betul sekali sebetulnya poin utamanya kalau jualan kan sekali nih ya tapi kalau komunitas itu bisa berkelanjutan terus gitu loh nah jadi itu nanti yang bakal dibedah semuanya semuanya oke ini ada yang tanya saya jawab nih untuk Raditya Pranata kalau nggak pinter ngomong gimana Mas dan nggak punya skill itu gimana Mas Erli Wah nggak pinter ngomong nah bisa nulis oke kan bisa nulis banyak orang yang tidak pinter ngomong tapi nulisnya dia jago kalau nggak pinter ngomong nggak bisa nulis terus ngapain kalau nggak mau tampil di depan umum bicara seperti ini gokil-gokilan seperti ini saya juga nggak perfect-perfekkan nggak keren-kerenan yang biasa aja ya yang penting apa adanya yang penting berikan manfaatlah gitu ya nggak harus bagus ngomongnya kadang-kadang ngawur ya rapopo bahasa saya campur-campur ya seperti itu jadi nggak harus nggak harus keren kayak tayangan TV gitu nggak live streaming kan santai ya seperti ini dan ini teman-teman yang mungkin belum ter kalau saya bilang sih bukan pinter ngomong Mas ya nggak terbiasa dia juga gitu aku juga sama dia juga gitu temen-temen lho aku tuh Mas Ali waktu itu pernah bilang ya sama Mas Ali Mas nanti kalau live ngomongnya apa Mas ya kayak gitu aja nanti tuh kamu bakal komunikasi sama audiens ya kan komunikasi ada orang sapa-sapa ngobrol guyon ejek-ejekan orang ngejek saya jomblo ya nggak masalah itu apa ya malah sebagai bina temen ambina-bina relasi silaturahmi silaturahmi memperpanjang Rizky kalau udah terbiasa yang coba aja dipaksa nyoba entah itu mungkin sehari sekali nanti kalau udah terbiasa enak sendiri mas ya nanti enak kecanduan gitu kalau udah nggak live streaming gitu bingung gitu ya kalau pas di luar kota gitu kadang-kadang langsung saya nyalain HP karena semakin banyak live streaming kan gini ilmu konsepnya ilmu ya makanya kenapa saya selalu sarankan kalau punya ilmu 80% bagikan 20% kalau Anda mau buka kursus Anda jual lewat e-book lewat live streaming yang berbayar misalnya atau grup premium atau apapun silahkan gitu 20% tapi 80% bagikan kenapa karena ilmu yang dibagikan itu akan bertambah gitu ilmu kalau dibagikan itu akan bertambah percaya nggak pernah ini serius loh aku juga sama lo maksudnya makanya kan saya nggak pernah kehabisan ilmu terus aja ada gitu karena dibagikan terus gitu itu kayaknya aneh tapi nyata ya itu yang saya alami jadi live streaming saya nggak pernah bingung kehabisan ide setiap hari live streaming panjang-panjang juga no problem yang lainnya bingung ya yang bingung tuh pasti nyimpen ilmu ya kalau ilmu disimpen terus ya nggak pernah di ini pasti bingung tapi kalau kalau dibagikan terus ya nambah satu temannya banyak yang kedua yang mendoakan juga banyak ya kan yang ketiga ya kayak gini ya nanti diterapkan Anda dapat hasil dari live streaming ini tuh Anda terapkan Anda action gitu terus bermanfaat untuk keluarga saya sama bongkavan dapat pahala kan no no jadi enaknya jadi live streamer itu begitu ya jadi saudara sekalian ini yang 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 perlu kita pahami ya jadi personal branding ala Arli Kurnia itu sebetulnya bukan mungkin personal branding di luaran Anda pernah belajar ilmunya mungkin berbeda dengan apa yang saya lakukan ya mungkin berbeda karena tujuan dari personal branding saya adalah supaya kita bisa berbagi manfaat ke banyak orang itu yang pertama yang kedua semakin banyak berbagi semakin banyak saudara betul semakin banyak saudara ya jualan apapun jadi nggak bingung gitu loh jadi nggak nggak cuman nggak cuman apa sekedar kita menjual ilmu saja no bukan itu ya yang paling penting adalah proses menjual itu itu akan menghasilkan keuntungan yang besar lebih ya lebih besar daripada hasil penjualan ini itu sendiri misalnya gini Anda mau jualan e-book Anda pinter mancing misalnya Anda pinter mancing wah gimana caranya mendapatkan ikan bawal sekitar kilo Anda punya resepnya Anda punya segala macam dan Anda bagikan di apa di e-book misalnya atau kursus mancing atau apapun terserah Anda atau komunitas mancing terserah Anda oke ya nah yang yang jadi apa yang jadi keuntungan tuh bukan hanya pada saat Anda menjual sesuatu terus dapat keuntungan tetapi pada saat Anda proses live streaming seperti ini banyak orang baru datang ya kan lebih mengenal lagi nah inilah yang jauh lebih mahal daripada hasilnya keren ya gitu jadi personal branding yang akan saya bagikan besok di Jakarta yang akan saya bimbing untuk Anda ya itu adalah ilmu yang nilainya mahal sekali itu adalah apa ya istilahnya kalau dari bisnis coaching saya dari 30 hari bebas utang rumah luna semuanya ilmu pamungkasnya ya personal branding ini gitu ilmu yang paling yang paling tinggi adalah personal branding ini ini yang membuat kita jalan-jalan kita tidur ruangnya ada terus ya personal branding ini sebetulnya bahkan saya saya juga nyarankan teman-teman yang punya produk murid-murid saya ya produk itu hanya sekenanya aja pokoknya jual semaksimal mungkin dalam waktu singkat pecahkan rekor kita sendiri setelah pecah rekornya nah ini personal branding yang dibangun gitu misalnya Anda jualan kaos Anda jualan kaos kalau Anda sekedar jualan kaos lama omsetnya tapi Anda bisa nggak dalam satu bulan ini Anda Anda set goal gimana caranya saya jual 200 kaos satu bulan ini dalam dengan cara yang berbeda ya maka cara itu nantinya bisa menjadi uang ratusan juta kalau jualan kaosnya mungkin nggak seberapa pakai paham ya jualan kaosnya mungkin nggak seberapa tetapi ilmu cara menjual kaosnya itu yang akan jadi lebih banyak kalau bikin video tutorial foto-foto gimana nggak harus streaming nggak pede oh iya kalau nggak pede live streaming nggak usah live streaming Facebook itu nyaman dengan artikel artikel ya bikin artikel artikel jadi artikel panjang ini ilmu lagi ya 200 ribu ayo nanti ya di Jakarta itu ini saya bilang itu kolaborasi yang sempurna ya ada saya Mas Arli dan Mas Dika Mas Dika itu sebenarnya nggak pernah live streaming ya Dika nggak pernah live streaming dan dia pakai iklan nggak nggak pakai nggak pakai iklan dia anti pakai iklan nggak pakai iklan yang berbayar dia cuma pakai artikel sama gambar ya dia nggak pede ngobrol ngomong di depan umum nggak terlalu pede apalagi live streaming gini ini pasti nggak nyaman dia kalau nggak ada temennya kalau ada temennya gini paling saya nanya-nanya dia menjawab ya kayak gitu memang gitu karakternya ya introvert tapi dari artikel bisa ya? dari artikel omsetnya gila ya dia bina orang lewat WA anda bayangin kerjaannya dirumah pegang WA ya kerjaan dirumah pegang WA tanya jawab gitu sebulan dikasih uang 20 juta dapet 20 juta ya? minim minim itu cuman dari kelasnya kelasnya 2 dari kelas onlinenya belum dari produknya belum produknya dia wah gokil dia saat ini adalah pemilik dari 2 brand oh ya wah mantep suplemen kesehatan suplemen kesehatan ya untuk diet mas ya keren itu omsetnya puluhan juta gitu loh jadi jual itu sebetulnya skillnya pengalamannya atau hobinya nah itu dulu ya Jadi kalau anda punya salah satu ini tapi kalau enggak enggak ada salah satu ini yang mau ditonjolkan ya enggak perlu gitu enggak perlu ikut ini kalau kalau anda mau mau punya skill nih Mas aku itu tadi misalnya aku ini tukang tralis Mas gitu ya aku bisa ngelas tralis gitu atau atau aku aku jualan apa gitu aku aku ahli milih durian Mas ya aku ahli milih durian enggak apa-apa gitu Anda bisa jadi youtuber yang terkenal itu belum ada youtuber khusus duriannya belum ada pada misal teman-teman yang pinter ngaji itu bisa lho kan sekarang juga tuh bisa bisa jadi punya skill khusus apapun itu apapun itu oke yang mau anda angkat dan mengangkat personal branding anda untuk untuk ngajarin orang ya nantinya itu anda layak untuk ikut ini ada yang tanya nih Mas saya minat untuk ikut bisnis kocing sembilan mana dulu Mas bisnis kocing atau ilmu yang dibahas disini pengen sih dua-duanya aduh Bu Neneng ya sabar Bu Neneng gini Bu kalau bisnis kocing itu kita membahas tentang bagaimana membuat produk ya Anda nyamannya bagaimana Anda nyamannya punya produk dan Anda menjual produk Anda atau Anda menjual nama brand dari Anda sendiri jadi nanti Ibu Neneng yang akan terkenal bukan produknya tapi namanya tapi namanya kalau produk saya sih enggak terkenal enggak papa glukovir enggak terkenal enggak popo Klinos enggak terkenal juga enggak popo yang penting payu yang penting laku ya keren Oh wah sangat ini kalau saya nggak ketemu Mas Arli mungkin saya masih berkecimung di koran gitu ya Bu ya kalau personal branding adalah nanti akan memopulerkan diri Anda ya ini belum tentu Anda harus pintar ngomong kalau Mas Dika itu dia tidak pintar ngomong juga tetapi dia cukup populer dan cukup menghasilkan dari kepopulerannya gitu jadi di dunia ketofastosis Dika itu namanya sudah ya sudah bagus sudah bagus sekali coba ada bisnis coaching online Mas ada private class 7 hari buka usaha Anda kontak ke Siska ya 0856 4745 7660 masuknya ke grup premium itu 115 ribu kok murah tetapi isinya video gitu loh ya kalau bisnis coaching itu kan coach artinya dibimbing satu-satu ya di koreksi produknya gitu kalau kalau materinya sih ada sudah-sudahlah sebelum sebelum angkatan keberapa ke enam kemarin sudah saya bikin ya udah ya itu mau tinggal dan itu membernya sudah 2.000 gitu ya udah 2.000 aku aku buka kelas ya buka kelas di premium di grup Facebook yang bayarnya 100 ribuan yang murah itu membernya 2.000 kali 2.000 berapa itu padahal grupnya kan gratis tapi bisa untuk beli mobil lah gitu apan saya dapat 200 juta 200 juta ya gokil loh gimana gabung di grup tanya Siska ya kontak ke Siska 0856 4745 7660 gitu kalau ke premium kalau ke personal branding Anda bisa klik langsung nanti di deskripsi deskripsinya ada ya di sini juga sudah ada deskripsinya Anda bisa klik klik yang nonton ini artikel di Facebook apaan waduh artikel itu tulisan tulisan status tapi panjang nah itu adalah artikel ya jelas ya Mas saya punya SD dan TK gimana supaya booming Mas dan dapat murid banyak gimana ya dipromosikan ya dipromosikan harus dipromosikan gitu ya pengen melumen eh wah ini Mas Deddy nih Deddy selalu bagi oh Deddy Kasva ya pengen melumen eh ayo ikut Mas di Banten tau sampean ya nanti ikut sama saya oke mungkin itu ya Mas Evan yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini saya senang malam ini nyaman sekali ya bisa berbincang-bincang sama Anda semua mudah-mudahan tadi ilmunya yang dibagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua ya dan Allah meridui Anda semua untuk beraktifitas menyejahterakan keluarga Anda amin semoga diri itu Allah subhanahu wa ta'ala dan amin amin eh nanti kita tunggu di Jakarta terbatas untuk 50 orang 50 aja ya kita bimbing lima puluh orang aja eh tiketnya 3.800.000 sudah termasuk penginapan tidak ada embel-embel diskon apa nggak ada ya pokoknya sudah termasuk penginapan share bed ya jadi satu kamar dua orang eh tepatnya di hotel apa namanya days and suite ya nanti akan diberitahukan di grup dan waiting list saya itu sudah 60 ya waiting list sudah 60 orang saya sudah 60 belum yang punya Mas Evan ya Mas Evan beda loh ya Mas Evan punya waiting list sendiri saya punya waiting list sendiri ya cepet-cepetan karena maksimal 50 ini udah ada 60 orang yang waiting list ini karena cepet-cepetan nih kita tahu kan pelatihan saya selalu full ya kemarin bisnis coaching gila-gilaan ya sampai seperti itu ya umpel-umpelan ini ini kita batas ya 50 orang aja amin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya amin 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 kita mohon pamit ya maaf jika dari kami ada salah kata yang orang berkenan di hati teman-teman kami mohon maaf dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke jumpa lagi di live streaming selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati